Halo teman-teman sekalian, sudah siap untuk belajar bersama bukan? Tema pelajaran kita kali ini adalah mengenai akhiran kalimat Chiyo dan bentuk Go. Apa sih akhiran Chiyo itu dan bagaimana cara menggunakannya? Ikutilah penjelasan berikut ini. Chiyo adalah sebuah akhiran kalimat. Namanya saja akhiran kalimat, jadi sudah pasti posisinya di bagian paling akhir sebuah kalimat. Akhiran kalimat Chiyo digunakan untuk memastikan sebuah fakta yang sudah diketahui lawan bicara sebelumnya, atau digunakan saat menanyakan atau meminta persetujuan pendapat lawan bicara mengenai suatu fakta atau suatu keadaan. Dalam bahasa Indonesia, akhiran Chiyo ini bisa diterjemahkan menjadi titik-titik-titik bukan? Atau sering disingkat dengan titik-titik kan? Akhiran Chiyo bisa digunakan bersama dengan kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Mari kita cermati satu persatu. Pada kasus kata kerja, seluruh jenis akar kata kerja bisa langsung dilekati dengan Chiyo. Misalnya, tahu Alda menjadi Al-Chiyo. Tahu kan? Melihat Buda menjadi Kuchiyo. Lihat bukan? Sama seperti kata kerja, untuk kata sifat, semua jenis bentuk dasar kata sifat bisa langsung dilekati dengan Chiyo. Dengan kata lain, baik yang berakhiran dengan vokal maupun konsonan, langsung bisa dilekati dengan Chiyo. Sebagai contoh, Nah, untuk kata benda, berbeda dengan kata kerja dan kata sifat. Jika kata benda yang dilekati oleh Chiyo ini berakhiran dengan vokal, maka dilekati dengan Chiyo. Seperti dokter, Eisa menjadi Eisa Chiyo. Dokter bukan? Namun, jika kata benda tersebut berakhiran dengan konsonan, maka dilekati dengan Ichiyo. Ingat, Ichiyo bukan Chiyo saja. Seperti contoh, murid, Hak-seng, menjadi Hak-seng Ichiyo. Murid kan? Bukan Hak-seng Chiyo. Sekali lagi, menggunakan Ichiyo. Silahkan coba terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Korea. Setelah itu, tirukanlah apa yang diucapkan oleh native speaker kita. Hari ini, cuacanya panas sekali, bukan? 오늘 날씨가 정말 덥지요. Hari ini, hari minggu, bukan? 오늘은 일요일이지요. Film ini menarik, bukan? 이 영화가 재미있죠. Besok, tidak keperusahaan, kan? 내일 회사에 안 가죠. Tadi kita dengar kata Gajo, bukan Gajiyo. Hmm, salah apa ya? Tidak salah. Chiyo memang sering disingkat menjadi Jo. Dan, Ichiyo menjadi Ijo. Silahkan tirukan sekali lagi. 내일 회사에 안 가죠. Selanjutnya, dekatkanlah percakapan antara dua orang berikut ini. 오늘 회사에 가죠. 내일 회사에 가요. Pembicara pertama bertanya kepada lawan bicara untuk memastikan informasi yang dimilikinya. Jadi, sepengetahuan orang pertama tadi, hari ini tentunya pembicara kedua atau lawan bicaranya akan pergi ke kantor. Dan dia ingin meng-cross-checkannya. Mengenai hal ini tentu saja. Dalam percakapan tadi, respon lawan bicara adalah menyetujui atau sependapat dengan apa yang menjadi pemikiran pembicara pertama. Lawan bicara membenarkan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi. bahwa hari ini dia akan pergi ke perusahaan. Hari ini, kamu ke kantor kan? Ya, saya ke kantor. Dengarkanlah sekali lagi, kemudian tirukanlah. 오늘 회사에 가죠. 네, 회사에 가요. Percakapan selanjutnya. 거기 일일구죠. 네, 일일구입니다. 무슨 일이세요? Anda dengarkan tadi? Orang pertama dan orang kedua menyebut il-ilgu. Il-ilgu adalah nomor panggilan darurat atau pertolongan di Korea seperti 911 di Amerika. Jadi, sebaiknya Anda ingat betul nomor ini ya. Ya, apa isi percakapan tadi? Ya, melalui telepon. Pembicara pertama mengkonfirmasikan apakah betul nomor yang diputarnya adalah il-ilgu. Dan petugas il-ilgu menyatakan bahwa memang betul nomor yang dia putar memang adalah nomor 119. Kemudian, petugas tersebut menanyakan kepada orang yang menelpon tadi ada perlu apa. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 고기, 119죠? 네, 119입니다. 무슨 일이세요? Sekian, jangan lupa subscribe dan follow social media kita at ipstopikkorea.id 감사합니다.